Pada video sebelumnya, kita sudah ulas prinsip dasar daripada metode bioflok itu. Jadi sebelum kita pelihara ikan, kita pelihara bakteri. Itulah prinsip daripada bioflok. Melakukan penelitian, dalam satu kolam itu kita kasih tiga jenis ikan. Ada ikan nila, ada ikan bawal, sama ikan mas. Jadi kita gabung, teman-teman. Jadi di satu kolam itu kita gabung ketiga jenis ikan dan ketiga-tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dan kita si Malabapis. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengolahan air, pemibitan, terus ukuran-ukuran kolam D2 ya. Mengulas khusus kolam D2. Dan dasar-dasar tentang bioflok. Pada tema kali ini, kita akan membahas tentang apakah kolam bioflok hanya khusus untuk ikan nila atau bisa semua jenis ikan. Oke, menarik juga ya temanya ya. Jadi kita ngebahas tema itu nggak terlalu luas ya. Kita spesifik estafet-estafet aja. Ya nggak, bosan-bosan kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman para pengguna YouTube yang sudah mendukung channel Si Malabapis. Saat ini kita 74.000 subscriber. Semoga teman-teman meluangkan sedikit waktu untuk tengkat-tekan itu tombol subscribe-nya. Supaya kita bisa menuju ke 100.000 subscriber. Dan kita sudah komitmen akan mengupload video setiap hari ya. Khususnya mengulas tentang dunia budidaya ya. Nggak hanya metode bioflok. Ya, betul. Oke, tadi temanya adalah apakah kolam bioflok hanya cocok untuk ikan nila? Ya. Seperti itu. Oke, saya akan jawab. Pada video sebelumnya kita sudah ulas prinsip dasar daripada metode bioflok itu. Bioflok, ya. Iya kan? Jadi sebelum kita pelihara ikan, kita pelihara bakteri. Itulah prinsip daripada bioflok. Iya, betul. Fungsi dari bakteri adalah untuk... Mengolah air. Mengolah air. Iya. Bagaimana merawat air supaya hasil metabolisme tubuh ikan tadi diuraikan oleh bakteri menjadi plok. Yang tidak berbahaya lagi bagi ikan. Karena kita sudah melakukan beberapa kali penelitian. Termasuk di kolam pembesaran kita juga. Itu kita coba melakukan penelitian. Dalam satu kolam itu kita kasih tiga jenis ikan. Iya kan? Ada ikan nila, ada ikan bawal, sama ikan mas. Jadi kita gabung, teman-teman. Jadi di satu kolam itu kita gabung ketiga jenis ikan. Dan ketiga-tiganya hasilnya bagus. Pertumbuhannya bagus. Tapi yang lebih cepat pertumbuhannya ikan bawal. Iya. Ikan bawal lebih pesat pertumbuhannya. Lebih pesat pertumbuhannya. Jadi yang lain normal lah ya. Iya, iya. Ikan nila, ikan mas. Ikan bawal itu lebih pesat. Padahal ukuran bibit sama dimaksudkan. Yang lain masih ukuran sekilo enam barangkali ya. Ikan nilanya sekilo enam. Kalau ikan masnya masih ukuran sekilo delapan barangkali ya. Iya. Bawalnya itu udah sekilo empat kali ya. Nggak apa, lima. Iya. Lebih cepat pertumbuhannya kawan-kawan. Artinya, artinya dalam prinsipnya bahwa metode biopluk ini bisa untuk pembesaran ya. Pembesaran ikan jenis apapun. Bisa bawal, bisa nila, bisa juga gurame. Bahkan bisa udang. Kalau misalnya kayak ikan patin kayak gitu yang ada? Bisa. Bisa, sangat bisa gitu loh. Tinggal kita kalau untuk jenis patin mungkin nggak bisa ya dikombinasi dengan ikan-ikan yang lain ya. Iya. Khusus patin lah seperti itu. Tapi kalau untuk seperti ikan tawes, itu bisa. Itu bisa. Karena apa? Karena kami memang sudah pernah melakukan uji coba ya. Dalam skala kecil kita coba dan pertumbuhan mereka tidak terganggu. Dan sepertinya di dalam kolam tersebut tidak terjadi kompetisi ya. Iya. Tidak terjadi kompetisi dalam artian saling menyerang, kanibalisme tidak terjadi. Jadi, metode bioplok itu bisa dipergunakan untuk ikan jenis apapun. Bahkan udang ya bang ya? Udang pun bisa. Jadi kalau teman-teman coba misalkan untuk budidaya udang, salah satunya udang paname. Iya. Itu bisa dengan metode bioplok. Bahkan bisa tebar padat juga. Tergantung kemampuan pressure daripada aeratornya. Iya, betul. Kembali lagi ke aeratornya. Iya, tingkatnya seperti itu. Tapi dengan catatan, sepemahaman kami ya, metode bioplok ini, itu hanya cocok untuk pembesaran atau pengemukan. Jadi kalau untuk pendederan, pendederan bibit, kata-kata seperti itu, agak kurang bagus teman-teman. Jadi, untuk pemijahan apalagi, pemijahan untuk menghasilkan bibit, ada indukan jantan dan indukan betina. Kan kita sudah ulas ya pada video khusus sebelumnya, khusus. Itu metode bioplok kurang bagus. Iya. Kurang bagus. Jadi, untuk pemijahan itu sebaiknya menggunakan kolam sirkulasi. Iya. Airnya siklus. Siklus. Airnya siklus sirkulasi. Dan dengan kedalaman tidak terlalu dalam. Iya. Tapi tetap bagus kita kasih airasi. Iya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketika sudah terjadi pemijahan, burayak sudah keluar, kita ambil bibitnya, kita dederkan, tetap di kolam sirkulasi. Sudah besar, ukuran bibit sudah besar, baru kita besarkan di kolam bioplok tadi. Jadi, pada prinsipnya, kolam bioplok ini cocok untuk semua ikan, tapi dengan catatan hanya untuk penggemukan atau pembesaran yang bagusnya. Dan prinsipnya lagi, diupayakan untuk pembesaran atau penggemukan tadi menggunakan bibit yang ukurannya itu jangan kecil. Kita sudah coba dengan bibit kecil, ternyata KAO-nya banyak. Yang pada pedia sebelumnya, kita sudah membahas, bibit itu sekilo lima puluh ekor. Lima puluh ekor, empat puluh ekor. Ukurannya ya. Ya, seperti itulah. Kira-kira ukuran 20 gram ya, kalau nggak salah. Tiga jari ada ya? Ya, tiga jari, dua jari bagus. Iya. Tapi kalau terlalu kecil, sekelingking, sejempol, udah. Dia nggak kuat. Iya, benar. Jadi lebih baik di kolom pendidiran dulu. Setelah dia ukuran besar, sortir ya, tetap di gridding dong. Di gridding, baru dimasukkan ke bioplog tadi. Mantap itu hasilnya. Oke, seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, sampai sini kita ngobrolnya. Nantikan video kami selanjutnya. Dengan tema yang lain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.